Halo sahabat Liputan 6.com, saya Reiner Raharja, founder dan executive director dari The Accelerator, Accelerating Entrepreneurs. Saya hadir di sini untuk menjawab semua pertanyaan Anda seputar bisnis dan kewirausahaan hanya di Liputan 6.com. Untuk kita memulai bisnis dengan modal yang kecil, tentunya tidak masalah dan itu sangat reasonable, tergantung modal kecil itu seberapa. Saya memulai bisnis pertama saya, dulu saya jualan cireng isi dengan modal gerobakan 5 juta. Lalu saya ekspansi pada saat saya terjun ke bisnis kedua, saya membuka rumah makan benton, modalnya cuma 40 juta. Jadi tergantung mau kecil-kecil seperti apa, di bawah 1 miliar menurut saya kecil. Ada orang-orang di bawah 100 juta menurut mereka kecil. Jadi kalau kita mau mulai bisnis di bawah 100 juta, kita mesti lihat peluang pasar yang sekarang kira-kira lagi berkembang di bidang itu. Dan pemainnya belum terlalu banyak, apakah kita mau mengambil resiko ke situ? Bisa coba lihat dari franchise expo, license expo, di situ juga banyak. Yang kita dengan modal tidak terlalu gede, tapi kita bisa beli sistem, kita bisa beli materi penjualan mereka, kita bisa mendapatkan gambaran dari mereka yang sudah berhasil di dalam bisnis itu cukup bagus kalau memang mau seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau mencoba untuk mendevelop, coba pakai kemampuan kita sendiri. Apakah kita mampu menciptakan satu industri kreatif kita sendiri? Atau apakah kita mampu untuk menciptakan satu peluang baru di mana pasar sudah menyedot, pasar sudah mampu menciptakan demand, tapi mungkin suppliernya masih sedikit. Jadi coba kalau misalnya gampangnya, lihat pergi ke Smesco, Smesco kan small medium enterprise punya, UKM di situ pameran banyak, ada expo juga banyak. Jadi kalau kita mau mulai dari bisnis yang kecil, coba perhatikan marketnya dulu. Apakah dengan modal yang kecil itu kita nanti akan untung atau malah kita modal kecil, tapi keluar modal lagi kecil, keluar modal lagi kecil, keluar modal lagi kecil, keluar modal lagi kecil untuk kita survive. Akhirnya modalnya jadi gede. Jadi mendingan kita kerjain PR dulu, karena kita tahu modal kita pas-pasan dan selalu ingat jangan pakai duit dapur. Sedihain duit dapur 30% untuk kita hidup, karena bisnis kita belum tentu langsung untung dalam waktu singkat. Sehingga pada saat kita terjun ke dunia usaha, peluang ada di mana-mana, kita coba bayangkan kalau misalkan dengan uang yang sekarang kita punya, setelah dipotong 70%, karena kita jangan pakai modal dapur kita 30%, kira-kira kita fokus bisa lakukan ke industri yang seperti apa. Kalau misalkan kita bikin listnya, oh dengan modal segini saya bisa lakukan A, B, C, D, E, F, G, baru setelah itu kita kerjakan PR-nya, kira-kira demand yang paling bagus itu di mana? Kalau kita mau terjun ke market A, market B, market C, kira-kira kita mau menangkan modal kita untuk bisnis apa. Lebih bagus pakai bisnis yang bisa berkualitas daripada kuantitas. Jadi jangan, wah gue punya modal segini, mendingan langsung bikin 5 bisnis berbeda. Mendingan kita fokus ke satu bisnis, karena saya selalu katakan orang yang sukses di luar sana adalah orang-orang yang fokus, mereka sibuk untuk mematenkan kinerja mereka di dalam satu bisnis, trial and error yang bagus, dan pada saat itu bisnis dia bisa berkembang. Nah pada saat kita fokuskan ke satu jenis bisnis itu, kita kerja NPR, branding, market, selling, promotional, semuanya dengan modal seminimum. Terima kasih.